Intro Halo Sobat SMP, aku Elvina, bintang Sobat SMP dari kota Mojokerto Balik lagi di podcast Dialog Sobat SMP Tapi kali ini aku gak sendirian nih Aku ditemani oleh kakakku yang jarang-jarang muncul Ini dia, Kak Beril Halo Sobat SMP, perhatikan aku Beril Aku Duta SMA dari Provinsi Bengkulu Oke jadi Vin, aku pengen curhat nih ke kamu nih Mumpung kita lagi santai-santai aja nih ya Aku nih ngerasa kalau akhir-akhir ini aku gak pede gitu loh Aku sering insecure gitu Kenapa gitu? Kan kita harus mencintai diri kita sendiri dan percaya diri, Kak? Bener sih, cuman ya gak semudah itu loh Kayak aku ngeliat orang-orang, kok orang hebat banget ya Pencapaiannya keren-keren gitu Sementara aku kayak minder gitu, mau bergalut sama mereka Mereka orang yang keren, pinter, tapi aku kayak orang-orang yang biasa aja gitu Tapi kakak sendiri tau gak arti dari self-love? Kalau self-love ya, menurutku self-love itu dimana kita bisa menghargai diri kita sendiri Serta menerima kekurangan kita Kalau kayaknya gak semudah itu deh untuk menerapkan self-love Apalagi kita remaja nih, kita masih labil, kita masih belum stabil emosinya Dan pasti tentu gak akan semudah itu untuk menghilangkan rasa insecure kita Nah, itu kak, gimana kalau kita bahas di Dialog Sobat SMP episode kali ini? Oke, boleh Boleh ya? Apa tuh kira-kira? Tapi kita gak berdua doang dong, Kak Sama siapa tuh kalau gitu? Kalau bahas self-love-self-love ini kan harusnya kita ada yang jauh lebih ahli gitu ya Oh, betul, ahlinya ahli? Iya, kita panggilkan bersama Bu Fera Halo Halo, Bu Fera Halo, Fina Halo, Beril Halo, Ibu Gimana kabarnya, Bu? Baik Baik banget Alhamdulillah Ketularan energinya Fina Waduh Energi, Bu Iya Jadi Sobat SMP, Ibu Fera ini adalah seorang psikolog anak dan remaja Di Lembaga Terapan Psikolog di Universitas Indonesia Selain itu, beliau juga merupakan psikolog anak dan remaja Di Klinik Anak Mandiri Depok, Klinik Kancil Tebet, dan Brawijaya Klinik Kemang Bu Fera Apa? Mumpung hari ini adalah hari kesehatan jiwa sedunia Aku tadi sama Kak Beryl udah bincang-bincang sedikit nih tentang insecure dan self-love di kalangan remaja Betul Kira-kira nih, Bu, apalagi self-love ini sangat erat kaitinya sama mental health atau kesehatan mental nih Nah, selaku psikolog nih, Bu, kami sebagai anak lemaja yang masih mencari jati diri kami Kami nih pengen tahu nih, Bu, pendapat nih, Bu, bagaimana seorang remaja itu sebaiknya menerapkan self-love dalam kehidupannya, gitu, Bu Sebagai sesama remaja, mari kita berdikusi Oke, let's go Self-love itu kan, kalau diartikan dari katanya, mencintai diri sendiri Gitu, lebih gampangnya, Vina sama Beryl pernah naksir orang gak? Pernah suka gak sama orang? Pernah dong, aku juga Beryl Oh, ya, ya, oke Vina juga boleh Nanti bisa takut ketahuan bapak ibunya Sejurah, pernah gak? Pernah, Bu Nah, itu kan suka banget sama orang itu, ya, kangen, terus pengen memperhatikan nah cuma sekarang di switch kalau itu kan ke orang lain nah ini diri kita jadi mencintai diri kita sendiri jadi self-love itu terdiri dari menerima, menghargai dan mencintai diri kita sendiri nah kalau di dalamnya lagi ada turunannya namanya self-compassion self-compassion itu satu baik-baik sama diri sendiri kalian kan bisa muji orang lain, apalagi kalau naksil kamu cakep banget, tapi kalau ke kita, gak pernah jadi yang pertama baik-baik sama diri sendiri terus yang kedua menyadari bahwa ketidaksempurnaan itu milik semua orang, kesempurnaan hanya milik siapa? Tuhan terus yang ketiga mindfulness, mindfulness ini adalah artinya menerima semua emosi negatif yang muncul gitu, nah kadang kan kalau kamu misalnya ujian terus dapet nilai jelek, kesel kan aduh aku emang gak pinter, aku emang bodoh gitu kan, nah itu kan emosi-emosi negatif nah itu akan mengganggu self-love kamu kalau kamu tidak terima nah ini butuh menerima bahwa oh ya saya kesel sama diri saya sendiri karena saya dapat nilainya jelek oh karena saya kurang belajar nah itu perlu ibaratnya kalau misalnya lebih paham lagi ya misalnya teknisi yang betulin TV rusak gitu ya dia kan harus menerima dulu fakta bahwa TV-nya memang rusak nah itu sama kayak kita kalau kita mau apa istilah anak sekalanya healing healing dari perasaan atau kondisi yang gak enak kan kita harus terima dulu bahwa oh ya saya marah oh ya saya sedih nah sama nih kayak teknisi TV rusak tadi dia harus terima dulu bahwa TV ini rusak baru dia perbaiki terus benar lagi TV-nya tapi kalau misalnya dia ah gak apa-apa kok nih TV-nya gitu ya gak rusak kok gitu dia gak akan perbaiki apa-apa gitu nah itu jadi dalam self-love jadi penting sekali untuk tadi baik sama diri sendiri menerima bahwa kita memang tidak sempurna terus ya menerima perasaan negatif itu untuk kita terus kita perbaiki gitu mindfulness gitu jadi self-compassion sama self-love itu apakah beda atau bagaimana Bu? self-compassion di dalam self-love oh jadi satu-satuan jadi bagian dari self-love baik-baik sama diri sendiri misalnya kamu abis abis ujian capek gitu ya kamu tepuk-tepuk pundak kamu sendiri oke good job hebat-hebat kamu gitu ya hebat bisa bertahan sampai sekarang suka gak kayak gitu pasti lupa suka sih suka makanya gak jadi duta SMA oh iya masalah wah berarti self-love itu maknanya luas banget ya finnya gak sesempit yang kita kira aku pikir tuh yang kayak seputar introveksi diri ternyata lebih dari dia iya bener banget bener-bener luar biasa luar biasa Kak Biro mau tanya? oh boleh-boleh-boleh oke aku mau nanya nih Bu sama Ibu nih kita kan sebagai remaja nih Bu ya kita tuh masih mencari jati diri kita masih belum sabil nih emosi kita dan juga kadang terdapat beberapa tekanan dari lingkungan kita dari diri sendiri ataupun di media sosial nih nah bagaimana sih Bu caranya kita sebagai remaja tuh bisa mencintai diri kita secara sepenuhnya oke tadi menyambung tadi yang ditanyakan sama Vina ya dampaknya apa jadi self-love ini dampaknya ke remaja apa nah itu tadi yang disebutkan Beryl self-love ini sangat membantu dalam proses mencari jati diri gitu ya nah jati diri yang seperti apa kan kita harus terima dulu diri kita gitu ya menerima menghargai dan mencintai gitu nah bagaimana menerapkan self-love itu sendiri ya dimulai dengan menerima dulu kata kuncinya itu self-acceptance jadi menerima jadi menerima apa kondisi kamu dan stop comparing tadi Beryl juga sempat bilang media sosial gitu ya media sosial itu membuka celah yang sangat besar untuk kita membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain gitu padahal belum tentu yang diposting beneran loh ya gitu nah itu jadi pertama adalah mencintai apa adanya itu butuh proses yang panjang memang gitu nah didukung juga oleh peran orang tua di sini gitu ya bagaimana orang tua juga bisa menerima anak dalam kondisi apa adanya menerima dan mencintai anak dalam kondisi apa adanya gitu menerima apa adanya itu bukan berarti terus oh ya sudah pasrah memang anak saya memang tidak bisa dikembangkan enggak gitu ya menerima dalam arti membuat anak ini merasa nyaman dulu dengan dirinya terus nanti kalau dia sudah nyaman dengan dirinya dia bisa tuh nanti lambat laun mengembangkan dirinya karena dalam self love juga ada keinginan dari si individunya untuk lebih baik lagi gitu masa saya gini-gini doang sih gitu ah mau lebih baik ah saya mau lebih belajar lebih baik biar nilainya lebih bagus nah itu itu juga dalam self love gitu terus dampaknya juga dari self love tidak hanya pada diri sendiri ketika kita bisa mencintai dan menghargai diri kita sendiri kita juga bisa melakukan hal yang sama ke orang lain makanya kalau remaja yang selfnya baik biasanya sosialisasinya juga baik gitu dia bisa menghargai orang lain juga bisa mengerti kebutuhan orang lain juga karena dia juga melakukan hal sama pada dirinya sendiri gitu kalau peran orang tua sendiri dalam self love itu gimana nah tadi yang pertama ya orang tua tuh satu PRnya harus unconditional love gitu cinta tanpa saran waduh luar biasa menerima anaknya apa adanya tanpa membandingkan gitu ya misalnya ya hindari kata-kata misalnya lihat tuh si Beril bisa jadi duta SMA lihat tuh kayak gitu nah itu dihindari gitu ya kalau toh mau membandingkan anak nah ini ya pesannya buat bapak ibu kalau memang ingin membandingkan anak bandingkan anak dengan dirinya sendiri itu gak apa-apa misalnya kemarin kamu bisa loh kemarin kamu hebat loh pasti hari ini bisa lebih hebat nah itu boleh kalau Kak Beril itu katanya tadi kan insecure datang dari mana datang dari mana ya kira-kira ya dari kalau aku sih ya aku tuh dulu pas SD nih dulu tuh aku kan orangnya gak terlalu ambis gitu loh bu aku ya aku kan selalu dapat ranking mungkin bisa dibilang menengah ke bawah gitu ya nah disitu saya dapat cemuan dari orang tua temen saya kayak bilang iya gak mungkin banget buat Beril bisa dapat ranking lima besar misalnya gitu nah itu yang menjadi motivasi saya untuk selalu apa ya pokoknya saya terlalu selalu merasa down dari itu bu kayak dan bodohnya saya gitu pas SD tuh saya tidak pernah menjadikan itu sebagai motivasi gitu bu dan saya baru sadaranya tuh pas saya udah mulai dewasa gitu kayak saat-saat ini lah gitu bu mungkin gitu aja sih yang buat saya insecure iya iya jadikan sangat berpengaruh kan gitu ya nah makanya tadi memang untuk self love itu untuk self love untuk self acceptance menerima kondisi diri itu butuh proses yang panjang gitu aku mau nanya lagi boleh ya oh silahkan boleh ya bu ya ya boleh kalau peran media sosial dalam self love itu apakah berpengaruh kepada kepercayaan diri seseorang atau justru malah malah makin memperburuk perasaan mereka ya bisa dua-duanya gitu media sosial itu kan seperti baju ya sekarang ya nah jadi media sosial ini kalau kaitannya dengan self love itu bisa membantu atau bisa malah mempersulit jadi kayak pisau bermata dua gitu ya jadi nah tapi gini media sosial gadget itu punya siapa? punya kita sendiri Mars Gebet perusahaannya iya akunnya punya kamu kan gadgetnya punya kamu kan gitu nah jadi kan kuasanya di kamu kendalinya di kamu jadi kalau media sosial itu bisa dipakai untuk meningkatkan atau mempermudah membantu kita untuk memunculkan self love dan jadi dipilih lah akun-akun atau konten-konten yang memang mendukung itu kalau yang membuat kamu jadinya lebih sulit untuk menerapkan self love ya kamu blok-blokin aja atau tidak usah dilihat jadi pilihlah konten itu kendalinya di kamu jadi itu kuasa kamu jadi pilihlah konten-konten yang memang mendukung self love kalian gitu jadi sesuai dengan kapasitas kita sesuai dengan kebutuhan kita juga ya bu sebutuhnya aja kalau Kak Beril pakai media sosial buat apa biasanya? kalau aku ya aku kan sebagai duta SMA nih jadi tentu aku bakal menyebarkan hal-hal yang bersifat positif tentunya dan selalu berusaha untuk menginspirasi teman-teman semua yang ada begitu jadi membantu teman-teman terinspirasi kan terus ya Beril kan dari akun media sosialnya kalau dari sekolah juga ada nih sekarang gitu ya dari Kemendik Gutristek juga sekarang ada gerakan nih gitu tadi kan Beril bilang di SD merasa apa tadi agak dibully ya gitu ya jadi karena karena tidak ranking gitu ya nah itu anak-anak yang mengalami hal yang sama-sama Beril sekarang ini mungkin bisa lebih mudah nih untuk mendapatkan bantuan secara psikologis atau secara fisik gitu ya karena di sekolah-sekolah ada gerakan sekolah sehat gitu nah ini meliputi program yang tidak hanya fokus pada kesehatan fisik tapi juga kesehatan mental makanya disebut Sehat Jiwa programnya nah program ini membiasakan agar di sekolah itu dilakukan sosialisasi macam-macam nih ya apalagi sekarang lagi banyak yang viral ya anti-bully kesehatan jiwa terus contoh-contoh kegiatan kronkritnya misalnya seperti doa bersama gitu ya sebelum dan sudah pelajaran di sekolah jadi itu contoh kecil yang sederhana saja yang bisa dilakukan dalam rangka gerakan sekolah sehat ini oh ada itu di sekolah saya gerakan sekolah sehat di aku juga ada loh oh iyalah tau salam lima sehat gak? tau 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 eh bareng bareng ya boleh boleh yuk kalian oh iya kita aja ya oke mudah-mudah kita langsung ditodong 1, 2, 3 salam lima sehat sehat bergizi sehat fisik sehat imunisasi sehat jiwa dan sehat lingkungan jadi mungkin ini pertanyaan terakhir kali ya bu ini last nih bu jadi kita nih sebagai remaja lagi-lagi sebagai remaja ya bu ya itu kan pasti masih sulit banget nih untuk mencari jati dirinya jadi aku pengen nanya nih sama ibu kira-kira ibu punya gak tips and trick buat kami nih yang ingin menerapkan self-love sejak remaja ataupun sejak usia dini gitu oke oke yang pertama adalah lakukan self-acceptance self-acceptance ya self-acceptance sih aku lebih suka pakai perumpamaan ya biar lebih jelas gitu ya misalnya kalian mau menuju satu tempat tapi cuma ada satu jalan dan jalannya tuh Alhamdulillah rusak banget ya berlumpur berlombang pokoknya gak enak untuk dilewati tapi itu satu-satunya jalan yang harus kalian temukan untuk mencapai tujuan di sana gitu nah apa yang harus kalian lakukan kalau kalian mau marah-marah kok gak bisa nih jalannya harus diperbaiki dulu kapan sampainya ya kan atau saya gak mau lewat ini udah saya disini aja diem ya gak jalan-jalan karena jalannya gak ada lagi cuma itu aja jadi yang perlu dilakukan apa menerima sih kondisi jalan ya udahlah memang jalannya begini jalanin aja nah satu test sentence kalau kalian masih bingung kurang lebih seperti itu jadi terima oh ya memang saya gak jago di matematika gitu yaudah ya gimana supaya lebih jago ya gak usah jago-jago amat kali ya mungkin ya sedang-sedang saja it's okay gitu ya nah terus terima cari kelebihan yang kalian punya aku gak jago matematika tapi jago olahraga nah kembangkan di situ gitu cari juga kegiatan yang memang kalian suka kembangkan di situ nah satu hal gini banyak aku cerita sama anak remaja tentang cara kerja otak gitu ini aku ceritain sedikit ya tentang otak ya agak lama gak apa-apa ya oke nih kalian boleh tangannya angkat satu pergelangan tangan itu adalah batang otak lapak tangan itu adalah otak belakang jempol ini adalah bagian dari sistem limbik di dalamnya ada amigdala ini posisinya di dalam jadi kita lipat terus empat jari ini adalah kortex bagian yang bergelombang ya kita lihat kayak otak gitu kortex itu yang suka ada di rumah makan padang suka pesan gulai otak gak gak pernah oke nah jadi ini ceritanya otak ya nah bagian depan ini adalah prefrontal cortex namanya persisnya di belakang dahi kita nah bagian ini itu membantu kita untuk mengambil keputusan memikirkan konsekuensi jauh ke depan oh kalau saya lakukan ini akibatnya ini itu fungsinya dan juga menyimbangkan antara rasio sama emosi dia jaga tuh bagian ini baru bisa berfungsi optimal itu di usia 20 tahunan Beryl berapa umurnya? 17 Vina berapa? 14 nah jadi kalian belum nih belum berfungsi optimal jadi yang terjadi apa kalau memang belum berfungsi optimal di usia-usia kalian semua keputusan semua perilaku didominasi oleh emosi oleh amigdala tadi benar oke jadi yang terjadi adalah misalnya ya kalian datang ke sekolah pakai sepatu baru yang kalian suka banget sepatunya terus tiba-tiba ada teman bilang alah sepatu gitu doang sakit hati sakit hati yang terjadi adalah ngeblak bukan otaknya benar-benar kebuka ya ini umpamanya aja ngeblak ya kan emosi kalian terpancing kalian terus merasa aduh sepatunya kok jelek ya ternyata aduh gak jadi insecure jadi gak nyaman dengan sepatu itu yang tadinya kalian suka banget pakai sepatu itu jadinya gak nyaman karena ngeblak nah apa yang harus dilakukan kuncinya adalah tenangkan diri gitu nah itu bagian dari self-acceptance tadi tenangkan diri dulu nah cara menenangkan dirinya tiap orang beda-beda peril boleh Vina boleh cari cara yang cocok untuk diri sendiri bisa hanya bisa minum bisa tarik nafas dalam-dalam beberapa kali kalau satu kali gak cukup ya boleh sampai 10 kali terserah ada yang mungkin yang muslim bisa ambil wudhu gitu ya bisa keluar ruangan sebentar menghirup udara segar itu bisa dilakukan sampai intinya bisa balik lagi terus logikanya juga jalan jalan gitu ah itu dia bilang begitu kan karena dia gak mampu aja beli sisanya gitu jadi intinya tuh ibu berarti kita bagaimana kita harus bisa menahan emosi kita ibu terhadap hal-hal yang mendekat kita mengelola emosi kalau Vina gimana bisa ke untuk mengelola emosinya karena aku masih labil nih kak jadi gak seberapa gak seberapa bisa gitu cuman aku akan terus mencoba berusaha untuk mengendalikan emosiku nah kalau kalian gimana caranya menerapkan self-love selama ini kamu dulu atau aku nih kamu dulu ya oke silahkan kalau aku sendiri sih ibu ya kan tadi tuh di awal aku bilang salah satu kunci dari self-love adalah melakukan hal-hal yang membuat kita bahagia nah salah satunya dengan terpilihnya aku menjadi bintang sebat SMP ini membuat aku bahagia itu adalah salah satu bentuk self-love untuk diriku oke kalau kak Beril kalau dari diriku sendiri aku sedang berusaha nih untuk mencintai serta mengenali diriku sendiri sama sih kayak kamu Finn aku juga dengan terpilihnya menjadi DUT SMA ini aku diberikan kesempatan untuk bisa mengeksplore serta mengenali diriku sendiri dikarenakan banyak hal-hal yang bisa aku ekspresikan melalui DUT SMA ini dan juga tentu dengan terpilihnya menjadi DUT SMA ini aku bisa menjadi versi terbaik dari diriku sendiri selamat mengeksplore oke kita udah ngobrol sudah saling tanya juga main games yuk oh mau oke gamesnya ada disini nah ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 kotak kalian pilih setiap kotak isinya ada pertanyaan ataupun tantangan nah silahkan kita mulai dari siapa? terserah Gugnip Batu Kertas Gugnip Batu Kertas ya? Gugnip Batu Kertas iiiih gimana nih Gugnip Batu Kertas ya kawal deh aku dulu aku pilih nomor 1 oke nomor 1 kita lihat ya pertanyaannya rate seberapa penting self-love untuk remaja? kalau dari aku sih 9 per 10 satunya kemana tuh? satunya kemana ya? kemana ya? jadi sebenernya satunya ini karena berlebihan tuh tidak baik guys belajar dari pengalaman saya sendiri Ibu Vera jadi dulu tuh saya tuh pernah terlalu mencintai diriku sendiri sampai semua username social media aku jadi at Elvina selalu cantik nah yang aku gak tahu itu ternyata orang-orang di sekitar aku tuh jadi annoyed sama kelakuanku aku tuh merasa semua orang di sekitarku tuh jadi malah suka sama aku setiap ada setiap aku di cibir aku malah aku gak ngerasa sakit hati aku ngerasa oh Allah paling ya suka ambil aku gitu bagus ya semuanya positif oke tapi ternyata aku adalah public enemy jadi kesimpulannya adalah berlebihan itu tidak baik gitu cukupnya aja ya ya 9 per 10 oke self love yang baik itu sebenernya yang berimbang ya jadi self love itu bukan berarti juga kita narsis gitu ya apa sangat mengelu-ngelukan diri sendiri memuji-muji diri sendiri tiap hari posting foto apa selfie biasanya gitu tuh ciri-cirinya jadi yang namanya self love bukan begitu self love yang baik juga seimbang ya antara dia mencintai dan memperhatikan diri sendiri dan juga memperhatikan orang lain inget ya harus balance ya jangan di belangi life balance harus balance next aku nih beril ya kontak nomor berapa beril aku pilih nomor 4 deh sesuai dengan tanggal air aku oke beril seberapa penting menurut kamu untuk memiliki waktu sendiri me time oke menurut aku me time itu benar-benar penting apalagi kita sedang merasa terpuruk misalnya sedang merasa down akan suatu masalah kita itu menurut aku sangat penting untuk menerapkan me time dikarenakan dengan me time kita bisa untuk berpikir secara rasional kita juga bisa berpikir secara lebih jernih dan juga kita bisa lebih fokus untuk memperbaiki diri kita sendiri sebagai contoh misalnya kita kalah dalam perlombaan nih teman-teman semuanya kita sedang pasti tentu kita merasa terpuruk ataupun merasa down nah ketika kita merasa down kita perlu waktu untuk sendiri untuk bisa mengevaluasi diri kita apa yang salah dari diri kita apa yang menjadi hambatan ataupun apa yang menjadi kekurangan dari diri kita itu kita bisa fokus untuk mencari solusinya berbeda halnya kalau misalnya kita dengan teman kita nih misalnya kita habis kalah lomba tapi kita sama teman kita nah yang menjadi masalah adalah kita terdistraksi dari pendapat orang lain kita terdistraksi dari kesenangan-kesenangan orang lain ataupun orang di sekitar kita misalnya kita lagi terpuruk tapi teman kita lagi bahagia banget kalau kita gak me time kita gak bisa untuk fokus kepada diri kita dan pada akhirnya kita bakal terus-terusan menyalahkan diri kita begitu oke bagus banget selain yang dikatakan Beryl me time juga bisa tadi kan Beryl di awal bilang mengenali diri sendiri nah jadi me time juga berfungsi untuk kita lebih mengenali diri sendiri kenalan sama diri sendiri dan juga bisa jadi self reward gitu jadi kita menghadiahi diri kita sendiri dengan me time nah me time ini setiap orang mungkin bisa beda-beda disesuaikan dengan situasi dan kondisi jadi gak yang namanya me time gak harus daki gunung terus pulangnya baru seminggu kemudian gak juga gitu ya bisa cuma kondisinya 5 sampai 10 menit gitu ya misalnya merenung di tempat yang sepi atau di kamar mandi nah itu boleh gitu ya jadi disesuaikan dengan situasi dan kondisi jadi gak ada alasan aku gak ada mitan karena aku gak bisa pergi kemana-mana ya gak harus pergi sebetulnya mitan itu berarti intinya adalah ketenangan iya ketenangan oke ya next next nomor nomor tiga nomor tiga apakah isinya tantangan ternyata ucapkan terima kasih untuk support sistem kamu siapa support langsung aja wih ditelepon oke kalau gak dijawab gimana tuh bentar siapa nih the greatest support systemnya vina siapa spill inisial dong spill inisial enaknya temen apa apa ya apa car apalah berl gak jelas kita teleponin ini aja ya teman-teman aku apakah ada yang jawab hai guys aku mau bikin kata-kata aku mau bilang makasih udah mau jadi support sistem aku terus makasih juga udah mbela aku setiap setiap ada masalah terus makasih makasih juga ya pokoknya makasih lah udah mau kenapa tiba-tiba bilang makasih nih udah penantangan ucapkan terima kasih untuk support sistem kamu makasih ya iya say hi dulu say hi dulu say hi ada yang mukbang hai gitu hai ada kakak kakak beril halo ada bu vera hai sudah lanjut sekolah dadah oke oke sulit ya sweet banget sweet banget sulit banget support sistem juga mendukung ya dalam penerapan self-love gitu ya gimana mereka kasih-kasih kasih kamu kesempatan untuk jadi diri sendiri terus mereka gak banyak kritik itu juga dukungan dari support system iya bener sekali thank you oke ya lanjut lanjut 4 bagi 2 2 pilih nomor 2 deh oke apa yang kamu lakukan ketika kamu merasa down bagaimana cara kamu bangkit tambahkan contoh peristiwa saat down oke baik mungkin aku ingin sedikit sharing nih tentang hal-hal yang pernah membuat aku down atau insecure seperti yang telah aku sampaikan sebelumnya seperti yang ada cemohan dari orang tua temanku pas aku SD itu mereka mengatakan kalau misalnya aku tuh gak mungkin buat dapat ranking tinggi atau ranking yang ranking 1 misalnya nah itu yang membuat aku ngerasa bahwasannya aku tuh gak berdaya aku gak punya kemampuan dan lain sebagainya namun seiring berjalanan waktu aku semakin sadar bahwasannya aku gak bisa untuk terus-terusan berada di zona nyaman aku terus-terusan berada di zona dimana aku selalu dirembakan sama orang lain maka dari itu aku akan berusaha aku selalu berusaha untuk bisa membuat orang di sekitar aku itu menghargai diriku dengan cara apa? yang pertama adalah dengan kita bisa menghargai diri kita sendiri terlebih dahulu yang dimana aku percaya kalau misalnya orang-orang akan menghargai kita kalau kita sudah bisa menghargai diri sendiri nah menghargai dengan secara seperti apa? yang pertama adalah selalu berusaha selalu berusaha dalam hal apapun itu even ataupun bahkan ketika aku itu bukan hal yang aku aku dalamin ataupun aku minati sebagai contoh matematika nih misalnya aku misalnya bukan bidangnya ke matematika namun sebisa mungkin aku selalu berusaha agar dapat nilai yang memuaskan pada mata pelajaran matematika walau mungkin belum sesuai dengan target aku tapi setidaknya itulah usaha yang telah aku berikan itulah usaha yang telah aku upayakan sebisa mungkin dan bidang-bidang yang aku dalamin ataupun bidang-bidang yang aku minati selalu aku dalamin juga agar aku bisa mendapatkan suatu bentuk kebanggaan terhadap diri sendiri ketika aku bisa bangga terhadap diri sendiri aku pun juga bisa untuk membuat orang-orang menghargai diriku orang-orang menganggap aku orang yang mampu orang-orang yang bisa dibilang kredibel lah ya atau orang yang memiliki suatu kompetensi sehingga orang-orang pun juga bisa menghargai diriku dan aku pun juga bahagia kalau misalnya orang-orang di sekitarku bisa menghargai aku begitu bagus banget salut dan ini bisa dijadiin contoh ya buat teman-teman semua gitu ya next aku lagi aku pilih nomor cap dicuk gampang kuncu pilih mana yang mau dicuk nomor lima oke nomor lima menurut kamu self love itu egois atau enggak mengapa sudah dibahas tadi Udah dibahas tadi, menurut aku self-love itu gak akan jadi egois kalau tidak berlebihan. Karena seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Vera, self-love itu seperti pisau bermata dua. Kalau terlalu berlebihan, terlalu self-love, nanti bisa menjadi egois dan narsis. Iya, kayak gitu. Ya, jadi self-love itu gak egois ya. Jadi self-love itu, kalian pernah naik pesawat? Kalau di pesawat kan kita dikasih instruksi kalau tekanan udaranya turun, ada masker oksigen turun. Nah, yang dipakaikan maskernya siapa duluan? Kita dulu, diri kita sendiri, supaya kita bisa bantu orang lain. Nah, self-love itu bentuknya seperti itu. Selama kamu merasa tidak nyaman dengan diri kamu, tidak mencintai diri kamu, itu kamu juga tampilnya juga gak enak buat orang lain. Dan kamu juga jadinya sulit membantu orang lain. Berarti, start from ourselves. Kita taking care of ourselves, kita mencintai diri kita sendiri, supaya kita bisa bantu orang lain dan bisa mencintai orang lain juga. Wih, tolonglah! Terakhir, terakhir. Terakhir, last. Terakhir, last. Dan langkahnya. Nyanyikan lagu. Oh, my God. Nyanyikan lagu yang buat kamu tenang dan membangun fast-fast sendirimu. Oke, itu tadi yang pas me time nyanyi apa? Oh, suaraku nih kayaknya agak falos gitu. Jadi aku kayaknya malu deh buat menunjukkan ke teman-teman sobat SMP semua. Mungkin bisa bantu aku kali, Sina? Lagu apa dulu? Kamu pasti tahu kan lagu ini kan? Jiwa yang bersedih dari Gia Indrawari. Oh, tahu! Oke, kita nyanyikan ya. Satu, dua, tiga. Tidakkah letih kakimu berlari? Ada hal yang tak mereka mengerti. Beri waktu tuh bersandar sebentar. Selama ini kau hebat, kau pasti akan didengar. Aduh, salah-salah dikit tapi gak apa-apa ya. Gak apa-apa ya? Mungkin senang aja gitu jiwanya gitu. Oke, ya tadi ciri, apa, liriknya itu banget ya. Self-compassion banget ya. Baik sama diri sendiri. Ngomong-ngomong nih, seru banget ya game tadi ya Bu, ya? Seru banget, aku mau lagi. Benar, tapi... Kotaknya udah habis. Udah habis sayang banget ya Bu, ya? Terharang durasi juga ya. Iya. Oke, nah satu lagi nih. Jadi tadi kita main games udah satu lagi, ada tugas lagi nih ya. Ini enak nih, saya jadi Narsu ngasih-ngasih tugas host-nya gitu ya. Boleh gitu, boleh gitu ya? Kalian tulis surel, surat elektronik yang ditujukan untuk diri kalian di masa depan, ya? Isinya apa, ya? Pakai nanti gadget masing-masing ya, gitu. Gak usah lama-lama, gak usah satu jam karena durasi-durasi ya, dua menit aja. Jadi tuliskan kelebihan kalian, motivasi diri kalian, bilang terima kasih sama diri kalian di masa depan juga boleh gitu ya. Pokoknya kaitannya dengan self-love. Oke, sudah kebayang isinya? Oke, 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 oke. Silahkan. Let's go. Ini dia. Oke, udah. Kamen udah. Bentar, bentar. Oke, udah. Oke. Kita sweet dulu kali ya. Ini baru kartas. Duh. Ih. Ih. Iya. Kalau kalah berarti aku luar ya? Atau gimana? Aku kan menang. Eh, aku kan kalah. Iya, berarti aku luar. Iya. Oke. Oke, bacain emailnya, surelnya. Pesan untuk diriku di masa depan. Hai, Beryl di masa depan. Hai. Aku harap, aku harap ketika kamu membaca ini, kamu sudah menjadi seseorang yang selalu kamu inginkan. Yang sudah mencapai semua cita-cita yang pernah kamu bicarakan, ke siapapun yang menanyakan cita-cita kamu. Kamu selalu mengupayakan segala hal dengan yang terbaik. Kamu selalu membuat orang di sekitarmu bangga, dan kamu tidak perlu khawatir akan kegagalan. Karena kegagalan adalah bagian dari proses, hingga kamu bisa menjadi seseorang yang kamu inginkan nantinya. Keberhasilan juga, jangan selalu kamu jadikan kesombongan, ataupun alasan untuk berhenti mencoba hal yang baru. Justru, semakin banyak yang berhasilmu, aku juga berharap semakin besar pula keren dan hatimu. Itu saja, semoga kamu tidak pernah berubah untuk menjadi orang yang baik. Oh, ini... Bagus, bagus. Keren, keren, keren. Kamu punya aku nggak se... Ya udah, coba kamu dulu. Memotivasi. Selalu aku nggak yakin. Oke, let's go, let's go. Halo, aku di masa depan. Di mana kabarnya? Baik. Nggak jelas. Semoga kamu udah jadi orang yang lebih baik dan bahagia ya. Jangan lupa, apapun yang terjadi, jangan pernah menyerah pada mimpimu-mimpimu. Aku yakin kamu pasti bisa. Semoga semua wishlist kamu tercapai, dan semoga kamu masih berhubungan baik ya sama teman-teman kamu yang sekarang. Semoga kamu tetap sehat, bahagia, semakin kaya, semakin sibuk, dan semakin dewasa. Amin. Kalau kamu ada di fase terberat dalam hidup kamu, ingat, jangan lupa sama Tuhan. I love you, and I will always be proud of you. Dua-duanya mengandung self-love, mengandung self-compassion, baik sama diri sendiri, itu top. Itu yang jangan lupa ya, baik sama diri sendiri, puji diri sendiri. Oke, terima kasih, Beryl dan Kina. Terima kasih, Ibu Fera. Selamat, selamat, selamat. Oke, terutama aku ingin terima kasih banyak nih kepada Ibu, karena dengan Ibu memberikan penjelasan dari tadi, itu semakin membuka pikiran aku untuk bisa mencintai diriku sendiri, bisa untuk self-compassion seperti Ibu bilang tadi ya. Itu menurut aku sebagai remaja, kita sangat-sangat perlu untuk menerapkan self-love. Karena kan, kalau misalnya kita nanti sudah terlambat untuk menerapkan self-love, takutnya tidak bisa memberikan dampak-dampak yang positif kepada orang lain. Juga tidak bisa memberikan kebahagiaan untuk diri kita sendiri, begitu. Iya, betul. Terima kasih, Ibu Fera, sudah hadir ya. Terima kasih, Ibu. Dan semoga Sobat SMP yang di rumah juga merasakan hal yang sama seperti apa yang dirasakan, Kak Bery. Harus ya, teman-teman Sobat SMP. Terima kasih sudah menyaksikan podcast Dialog Sobat SMP, episode Hari Kesehatan Jiwa Sedunia ya. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi channel Youtube Direktur SMP agar kamu tidak ketinggalan konten edukatif lainnya ya. Jangan lupa juga untuk terus mendukung gerakan sekolah sehat di sekolah kamu ya Sobat SMP. Karena dengan lingkungan yang sehat, kita bisa menciptakan generasi Indonesia yang sehat, cerdas, dan berkarakter. Sampai jumpa Sobat SMP! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!